Halo, pandemi COVID-19 bukan penghalang untuk belajar. Maka daripada itulah PPA ID 0281 membuat video pembelajaran agar dapat disaksikan oleh anak-anak PPA bahkan semua yang dapat menjangkaunya. Dan inilah video-video pembelajaran dari implementer, tutor bahkan mentor PPA ID 0281. Di rumah saja, jaga kesehatan, berkuat iman dan selamat menyaksikan. Luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Riko dan Sir Ebi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Lewat apa kotik Kak Riko? Lewat online. Ada YouTube, channel YouTube, channel YouTube apa kotik? Channel YouTube PPA Upusiama 0281. Jangan lupa adik-adik ikuti, orang tua juga di rumah. Saat ini pembelajaran kita akan dimulai kelas 9 sampai 11 tahun. Ada kelas Kak Riko, kelas Sir Ebi, kelas Kak Doli, dan kelas Bunda Angel. Semua siap-siap di rumah. Jangan lupa alat tulis. Menulis. Pertama, buku. Kedua, pensi. Karena materi sementara, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik harus jawab di rumah. Oke. Sir Ebi dan Kak Riko juga, berterima kasih kepada adik-adik dan orang tua yang saat ini nonton di rumah. Ataupun sementara. Ataupun sementara. Bauni. Nah, via. Via Facebook. Dan YouTube. Dan YouTube. Tuhan memberkati semuanya ya. Semoga untuk pembelajaran kita, semua adik-adik semangat. Semangat. Oke. Sebelum lanjut, kita akan mulai dengan menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Supaya lebih semangat lagi. Semua adik-adik di rumah diajak untuk bangkit berdiri. Oke. Orang tua juga tidak mengapa, kalau mau ikut dengan adik-adik di rumah. Iya. Untuk bernyanyi sama-sama. Menyanyi sama-sama di rumah. Apa dia penjudul Kak Riko? Kita akan menyanyi pujian hari ini, yaitu Happy Yayaya, Happy Yayaya. Menyanyi dengan semangat ya adik-adik di rumah. Supaya sementara untuk belajar. Nak mau mengantung. Nah, semangat. Anda jangan kaget, semua tertidur. Semua tertidur, iyo. Mari jauh tolong berdiri di rumah masing-masing dan Kak Riko akan memimpin kita dalam puji-pujian. Oke. Torakan menyanyi puji-pujian. Kak Riko undang semua untuk bangkit berdiri lagi dengan semangat. Nggak usah loyo-loyo. Torakan memuji Tuhan dengan pujian Happy Yayaya, Happy Yayaya. Dia ada gerakan. Nanti ikuti Pak Riko dengan Sir Ebi. Oke, so siap? Siap pastinya ya. Satu, dua, tiga. Happy Yayaya, Happy Yayaya, Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, Cintaku semangat di dalam. Happy Yayaya, Happy Yayaya, Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, puji Tuhan. Rekan Sir Ebi, Rikihosa. Oduh, Kak Riko juga yakin di rumah semua sulebi semangat. Sotawakar bakar-bakar, dorang bilang. Supaya mempelajar sebentar. Nggak mau makan, toh ada kagetan tidur di rumah, sudah ada ikut pembelajaran kan, Kak Riko. Iya, tapi sebelumnya, apa Kang Torang Pemateri hari ini? Nah, Torang Pemateri hari ini, Kak Riko, tentang hak-hak anak atau hak-hak adik-adik sekalian di rumah. Nanti ada penjelasannya. Nanti sebentar ada penjelasan. Kalau Kak Riko nasar atau hak-hak anak ada berapa, Kak Riko? Eh, Kak Ebi? Ada banyak. Ada banyak. Nanti sebentar akan dijelaskan oleh. Lebih dari satu. Nah, sebelum lanjut juga Kak Riko, Torang mesti juga berdoa. Iya, Torang berdoa dulu. Torang minta tuntunan Tuhan Yesus, supaya Torang belajar walaupun cuma lewat Facebook, cuma lewat Youtube, cuma lewat TV kabel. Tapi Torang mesti minta tuntunan Tuhan. Supaya apa yang Torang lakukan pada hari ini diberkati Tuhan. Tuh adik-adik. Amin. Oke, Torang semua mulai kegiatan Torang hari ini. Mari Torang sebelum mulai, Torang berdoa dulu. Saya undang semua adik-adik kelas umur 9-11 tahun tutup mata. Kunci tangan. Kunci tangan. Orang tua juga begitu. Tutup mata kunci tangan berdoa bersama-sama adik di rumah yang akan dituntun oleh Kak Riko. Oke, tapi sebelum berdoa Torang buka lututopi. Untuk menghargai katu Torang berdoa. Oke, Torang semua berdoa. Semua tutup mata kunci tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mempercaya ketika kami boleh berkumpul saat ini lewat online. Kami akan mempercaya ketika kami sehat, kuat. Itu bukan karena kehebatan kuat dari setiap pribadi kami. Tapi kami akan mempercaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan belajar lewat online. Kau berkati anak-anak yang sudah siap duduk untuk belajar, untuk mengikuti materi yang sudah disediakan. Berikan mereka hikmat, kesabaran, kekuatan. Agar semua yang diterima sebentar boleh mereka praktekan dalam kehidupan mereka. Berkati juga orang tua mereka. Dia akan menuntun, berikan kesabaran agar boleh menuntun anak-anak mengikuti pelajaran online saat ini. Dan semuanya untuk kehormatan kemuliaan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin. Amin adik-adik di rumah. Semoga pembelajaran kita hari ini sukses. Ser dan Kariko. Semua panggil yang akan membawakan materi saat ini. Ya, perkenalan dulu pertama satu-satu. Walaupun adik-adik di rumah so kenal. Tapi nomor apa? Orang undang dulu. Perkenalkan ulang. Yang pertama Bunda Angel. Ya, kenapa ini? Kenapa Bunda Angel? Hai. Dan yang berikutnya adalah Bunda Dolly. Hai adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap untuk mendengarkan materi pembelajaran hari ini atau belum? Sudah. Pastinya susiap. Nah, adik-adik. Untuk tema materi kita pada saat ini adalah... Hak-hak anak. Jadi apa itu mau belajar hari ini? Hak-hak anak. Nah, adik-adik. Waktu lalu, waktu terorang masih berkegiatan di PPA. Adik-adik pasti terorang sudah pernah belajar itu. Pasti adik-adik paling kurang dua. Ada itu masih adik-adik ingat. Coba yang di rumah boleh sebutkan salah satu? Hak untuk... Iya. Hak untuk bermain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Angel dan Kak Dolly. Nah, adik-adik yang di rumah siapkan. Sebelumnya itu orang mau menyanyi dulu Kak Angel. Sebelumnya itu orang mau menyanyi dulu. Sebelum materi itu orang menyanyi. Semangat semua. Semuanya berdiri. Kita orang menyanyi itu lagu. Tuhan Cinta Semua Anak. Ya. Semua berdiri. Satu, dua, tiga. Tuhan Cinta Semua Anak. Semua Anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam. Semua dicinta Tuhan. Tuhan Cinta Semua Anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan Cinta Semua Anak. Semua Anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam. Semua dicinta Tuhan. Tuhan Cinta Semua Anak di dunia. Yeay, silahkan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita orang akan masuk di pembahasan toh Kak Dolly. Tentang hak-hak anak. Tentang hak-hak anak. Jangan lupa catat nih adik-adik. Ya, siapkan buku dan polpen atau pensil adik-adik. Nah, hak-hak anak ada berapa? Tadi Kak Angel ada bilang tadi pertama ada sepuluh. Sama dengan adik-adik udah bilang tadi Kak Angel udah dengar. Hak untuk bermain. Nah, benar. Untuk yang pertama Kak Angel akan membahas tentang hak untuk bermain. Contoh dari bermain itu, hak untuk bermain itu. Tuh adik-adik aja biasa dan tuh, tolong aja main-main tuh tradisional dulu. Tuh bawa main bola. Tuh bawa main-main apa tarik tuh belompok-belompok begini ya. Oh, main apa, lompat tali. Lompat tali. Main cengek tuh pake-pake gaco. Dan ada juga tuh bawa main benteng. Nah, itu seru sekali waktu Kak Angel masih kecil. Kak Angel suka sekali bermain itu benteng itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah? Yang kedua hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti saat ini adik-adik mendapatkan pendidikan di sekolah. Tapi pendidikan bukan hanya didapat di sekolah saja, tetapi di PPA. Seperti daring saat ini, belajar di PPA. Nah, yang ketiga Kak Angel. Nah, untuk yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, so berapa? So, tiga. Pertama, hak untuk bermain. Kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, hak untuk mendapatkan perlindungan itu sama dengan adik-adik. Adik-adik di rumah ada dapat perlindungan anak. Nah, kalau tolong di PPA ada staff perlindungan anak. Siapa tarik? Kak Marezka. Kak Marezka ya, saya belajar Pak Torang tentang perlindungan anak. Waktu itu lalu, waktu tolong masih ada kegiatan di sini, Kak Eka sering arahkan tolong tentang perlindungan anak. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama. Jadi, adik-adik semua berhak untuk mendapatkan akte kelahiran. Dan setelah 17 tahun, berhak untuk membuat KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Yang kelima, Kak Angel. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Sekali lagi, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Torang, 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 bangsa apa Torangnya? Cina. Bukan ya. Bukan. Indonesia. Jadi semua Torang, kebangsaan Indonesia. Mau di kelas Pak Bunda Dole ada siapa? Ada Mikaela. Mikaela, Mikaela apa? Kebangsaan apa? Mikaela, Indonesia. Begitu kayak contoh Pak Angel P. Kelas. Ada Sara. Sara juga berkebangsaan Indonesia. Begitupun Bunda Dole dan Bunda Angel, Ser Ebi dan Seriko. Torang semua berkebangsaan Indonesia. Selanjutnya. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Jadi adik-adik, orang tua yang ada di rumah, berikanlah makanan yang bergisi untuk anak-anak kita. Sama dengan sekarang, banyak virus dalam masa pandemi. Jadi kita harus makanan-makanan yang bergisi. Kalau boleh, empat sehat, lima sempurna. Ya, yang ketujuh Kak Angel. Selanjutnya, yang ketujuh adalah hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Nah, adik-adik yang ada di rumah bisa berikan contoh? Ya, sebelum adik-adik, Kak Angel dulu. Kak Angel, berikan contoh untuk torang P akses kesehatan itu adalah torang Mbak Periksa di rumah sakit. Kalau torang di rumah sakit terdekat di puskesmas. Atau torang boleh pergi di posyandu untuk mendapatkan vitamin. Itu adalah contoh hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Selanjutnya, yang ke delapan. Ya, yang ke delapan adalah hak untuk berekreasi. Pasti adik-adik semua di sini suka berekreasi. Senang berekreasi. Senang berekreasi. Di pantai, berwisata alam. Pigi kobong. Berwisata alam tidak perlu jauh-jauh. Mesti pigi di mana. Torang pi di kebun, berkebun. Di kobong di orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh. Rekreasi. Yang berikut Kak Angel. Nah, selanjutnya yang ke sembilan adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Sama dengan contoh lalu waktu kelas sembilan dan kelas sembilan sebelas tahun. Torang ada, apa tarik? Kampanye sayangi bumi. Dengan torang mengangkat sampah-sampah plastik di jalan. Torang angka. Kong torang buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan tuh Kak Angel. Iya, tadi adik-adik tuh lalu abis bakampanya. Kong abis tuh supi buang sana tuh sampah. Aduh, ini boleh begitu. Torang harus berperan dalam pembangunan. Nah, adik-adik selanjutnya. Yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah hak untuk memperoleh kesamaan. Hak apa yang terakhir? Hak untuk memperoleh kesamaan. Artinya atau contohnya. Jadi di dalam torang bermain setiap hari. Atau bergaul dengan torang teman. Torang jangan pilih-pilih teman. Teman, sama yang lagu tadi. Karena Tuhan mencintai torang semua. Mau dia kulit hitam. Mau dia kulit putih. Mau dia pendek. Mau dia tinggi. Tetap torang semua ciptaan Tuhan. Jadi jangan pilih-pilih teman. Teman yang enggak bagus. Atau karena dia banyak duit. Oh, oh. Kage karena aduh tapi teman sana orang kaya. Tersuka berteman di dia. Kalau sana orang susah. Jangan ada duit. Mau berteman. Ada tuh begitu sini. Kage ada tuh begitu tuh kelas 9-11. Kelas 9-11. Berpengertian tinggi. Pasti dorang sudah tahu itu. Apalagi mengenai hak-hak anak ini. Kurang lebih itu lima. Dorang hafal. Karena ketika bunda-bunda yang ser-ser mau pijem putugas. Mau tanya. Paling kurang lima. Hak anak yang adik-adik ketahui. Kalau di kelas Pak Angel, Kak Riko, Deng Ser, Ebi. Semua. Semua. Sepuluh itu harus dihafal. Jadi saat dorang berkunjung itu. Adik-adik langsung habis berdoa. Langsung tuh ser dengan Kak Riko dan Kak Angel langsung mau tanya. Sebutkan sepuluh hak-hak anak. Karena apa? Kalau kelas Esther. Kalau kelas Esther. Cukup lima. Karena dorang masih menyesuaikan. Ya benar. Adik-adik demikianlah. Dorang punya materi pada saat ini. Tentang apa Tarek? Tentang apa adik-adik? Hak-hak anak. Ada berapa? Sepuluh. Ya ada sepuluh. Ya. Hak-hak anak di Indonesia. Jadi sekarang tugas adik-adik adalah menuliskan kembali. Apa yang sudah Kak Angel dan Kak Dolly jelaskan tadi. Menuliskan sepuluh hak-hak anak. Dan menghafalkan. Ketika kami berkunjung di rumah adik-adik. Adik-adik harus bilang itu di muka patoran. Sepuluh misalnya. Contohnya Ayumi, Kak Angel pipa Ayumi. Kak Angel bilang Ayumi, Kak Angel mau kunjungan. Semua berdoa. Habis berdoa. Coba sebutkan sepuluh hak-hak anak. So musti siap. Makanya di saat menonton seperti ini daring. Baik melalui TV kabel, melalui Youtube. Jangan bermain-bermain toh. Musti dalam keadaan serius. Sama dengan orang belajar di PPA. Begitu juga ketika orang belajar di rumah. Harus serius. Jangan kei. Karena kalau rupa Kak Angel pipa kelas ada grup WA. Atau kun cuma foto sana tuh TV sudah. Padahal cuma ada foto TV. Nak dapat dengar tuh materi. So musti dengar-dengar tuh materi. Supaya karu. Jadi tolong punya bekal. Untuk tolong punya masa depan. Nah demikian tolong punya materi saat ini. Dan sampai jumpa di rumah. Nah sekarang tolong Kak Angel dan Kak Dolly. Kembalikan ulang kepada Sir Ebi dan Kak Rico. Bye. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Buat Kak Dolly dengan Bunda Angel. Yang So membawakan materi tentang apa tadi? Sepuluh hak-hak anak di Indonesia. Ya. Sir Ebi dan Kak Rico yakin bahwa adik-adik tadi So menyimak. Iya. Dan pasti juga orang tua di rumah. Sudah membimbing anak-anak masing-masing. Dalam rangka pembelajaran tadi. Ya kan Kak Rico. Orang tua juga harus berperan. Pada kegiatan anak-anak di PPA. Iya. Supaya. Maru tadi. Iya. Jangan kesebiar. Jangan ada pengabayan. Iya. Nah selanjutnya Kak Rico. Pertanyaan. Iya. Mengingatkan lagi pertanyaan tadi. Mengingatkan lagi. Tadi kan Kak Angel dengan Kak Dolly sujelaskan panjang lebar. Kak Rico yakin semua tadi sujelaskan. Ada tuh. Nah pertanyaannya silahkan tulis. Sebutkan 10 hak-hak anak di Indonesia. Yang kedua. Contoh. Beserta contoh-contohnya. Gampang sekali. Gampang tuh tadi suka sujelaskan-jelaskan. Kak Angel dengan Bunda Dolly sukasih tuh materi cukup jelas. Jelas tinggal adik-adik kalau memang kau tuh adik-adik sudah ada perhatikan. Mungkin karena sudah tidur. Aduh. Sudah hari kita tuh perhatikan tuh materi. Materi. Mar cuma yakin bahwa. Yakin boleh. Adik-adik semua ada. Ada tulis. Perhatian semua. Perhatian semua. Oke. Ya selanjutnya. Torang akan mengakhiri kegiatan belajar online Torang. Sebelum Torang berdoa. Torang menyanyi dulu kan. Torang menyanyi dulu. Karena Kariko punya suara tuh gak gak. Kariko juga tuh pimpin tuh. Torang akan menyanyi satu pujian tentang semua baik. Ya di penjudul semua baik. Ya adik-adik di rumah. Torang sama-sama menyanyi tentang pujian ini. Kariko yakini lagu so familiar. Jadi sebelum Torang berdoa. Kariko undang sekali lagi bangkit berdiri. Ya adik-adik dan orang tua. Torang dengan sikap doa Torang nyanyikan pujian semua baik. Dua tiga. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Yang penuh harapan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Semua baik kau jadikan hidupku berarti. Ya sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran Torang hari ini. Mari dengan sikap doa. Nanti seri yang pimpin doa. Di semua terakhir itu acara ya. Penutup ini. Dengan sikap doa. Mata kunci tangan semua adik-adik. Ya konsentrasi dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak di sorga. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya ala Bapak. Kami tutor-tutor yang ada di sembilan sebelas. Dan juga adik-adik yang ada di rumah beserta orang tua. Boleh menyelesaikan lagi pembelajaran pada saat ini. Kiranya apa yang sudah diberikan kepada adik-adik. Adik-adik boleh menerimanya. Kiranya dengan bantuan orang tua juga. Boleh memimpin adik-adik dalam pembelajaran tadi. Ya Tuhan ala Bapak di sorga. Kami memohon berkat kepadamu. Untuk setiap aktivitas kegiatan kami. Ala Bapak berkati kami terus. Dan untuk semua kegiatan kelas sembilan sebelas. Pada khususnya dan juga pada umumnya PPA ID 0281 Upusiamang. Kiranya engkau selalu menyertai. Ya ala Bapak di sorga. Ini doa ukapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Oke. Ya sampai jumpa adik-adik di pembelajaran daring berikutnya. Oke dadah. Tetap semangat. Jangan lupa dalam rangka pandemi COVID. Tetap menggunakan masker. Cuci tangan. Dan jaga jarak. Agar tidak terkena COVID-19. Selamat.